Wow Ini cara bahar cari duit tuh Salah satu cara bahar cari duit ya Selain yang sudah diungkap oleh Bang Lubis 212 nih Ada video viral nih ya Yang bisa menunjukkan strategi Atau metode bahar bin smith mencari duit Saudara Jadi gak usah berlama-lama Kita simak videonya Jadi tadi bahar menyebut Sebuah kritikan kepada orang-orang Yang suka menerima amplop Itu kan sama dengan mengkritik dirinya sendiri tuh Makanya kita bilang Bahar ini kurang introveksi diri Sehingga dia suka ngawur Sukanya nuduh-nuduh orang Gak ngerti dirinya sendiri Jauh lebih buruk Bahar kebutuhannya belah-belah Mulai Tanya ini Ustadz Tirmal nih kalau gak percaya Saya dipanggil Ustadz Kalau gak percaya itu Habib Bahar itu begini-begini-begini Udah Sekian juta Itu depan mata saya Semuanya untuk Sibahar 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 Kalau ada acara Saya dimajuin Dikasih mic untuk ceramah Ya untuk ceramah Ini juga Ini bukan dongeng Ini ceritanya Cuman sebelum ceramah Itu saya dikasih arahan Dikasih arahan untuk apa Untuk membahas ceramahnya seputar mencintai Habib Supaya kalau didawiri nanti gampang Gitu ya Bentar guys Nanti dongeng lagi Ana suka yang gitu-gitu Ya itu besok kita buat jilid duanya Jilid satu udah selesai ya Itu semua atas nama itu Ya atas nama itu Salah satu contoh Ada langgaran tetap dawirnya itu Orang Bogor Orang Cibinong Itu bapak-bapak gak tau Habis berapa ratus juta Itu ratus juta ya Ratus yang satu itu Biasanya dongol disini orangnya Jadi hukumnya rokok apa bang? Rokok haram Maka saya bakar Rokok di Majelis Ulama Indonesia Makro Cuplis Awas Ntar aneh bongkar Soal Aida Iya bang bongkar Mantap Dan soal-soal lain juga masih ada ya Gak harus tali air semua Ada Cuman belum bisa itu dulu ya Kalau itu saya gak ngomong ya Saya gak ngomong Ya kalau ada orang lain yang ngomongin nanti Ya terserah gak urusan saya Masalah tali air ya Masalah otong-otong ya Bukan otong-otong Bawa-bawa nama Itu ada yang dari Bogor ya Itu langganan ya Salah satu langganan yang dari Tegal Paling jarak 2-3 hari Telepon atau chat Assalamualaikum Pak Haji Jadi kalau yang bapak-bapak dipanggilnya Pak Haji Kalau ibu-ibu dipanggilnya Bu Haji ya Oh saya belum haji Saya doakan mudah-mudahan haji Orang senang Gitu-gitu lagunya Luar biasa ya Jadi kalau ada cerama Saya disuruh cerama seputar Mencintai Habib Mencintai Habib Baru ya Keutamaan-keutamaan Bersedekah kepada mereka Kepada mereka Bukan kepada Bukan keutamaan sedekah secara umum Bukan Tapi Kepada mereka Jadi seputar itu terus cerama ya Menghormatinya ya Pokoknya Keutamaan-keutamaan Mencintainya Segala macam Apalagi berkorban untuknya Begitu-begitu Misalnya Karudin Fatin Bapak Muhammad Esman Iya Itu yang Tunggu-tunggu Biasanya orangnya nonton Cuman dia malas komen ya Bapak itu juga yang datang ke Kepondok Yang luar biasa ya Kepondok yang penuh berkah Namanya Kepondok Tajul Alawiin Pimpinan Sibahar Kepondok itu juga Dia datang Bapak yang tadi saya bilang Dari Bogor Dari Cibinong itu Mengantarkan uang sumbangan Untuk pesantren Pembangunan 10 juta Ditransfer And banking Depan orangnya langsung Kemudian dilihatin Bukti transfernya Baru Masya Allah Jazakallah Khair Blablabla Sebelumnya diintimidasi Iya disitu Anda gak usah Telepon-telepon itu Hubungan sama lubis Sama TAG itu Orang gak benar Belang Digituin bro Digituin Sama mereka disitu Gak usah hubungan-hubungan Chat dan telepon Komunikasi sama itu Si lubis Sama TIJ itu Itu orang gak benar Itu pembenci habaib Segala macam Setelah dia transfer 10 juta Untuk Pondok Niat dia kesitu Untuk silaturrohim Sama Mau gak sih Bantuan pembangunan Pondok Dia transfer 10 juta Dilihatin Depan orangnya langsung 10 juta Masya Allah Jazakallah Khair Blablabla Dia mbak juga duitnya Gak masuk ke Pondok gak Jadi mbak Itu si Zien Si Zien ya adiknya si Bahar Jadi bapak itu Kayaknya ratusan Gak tau berapa ratus itu ya Pak Muhammad S Mana ini orang ya Kemudian Itu contoh-contoh ya Yang saya ikutin waktu itu Yang langsung Kalau di grup itu Udah Jangan tanya lagi Tidak saya yang paling Vokal di komen itu Ada Mama Cengkareng ya Kalau di grup itu Saya admin utama Admin disitu ada tiga Ada tiga Admin di grup itu Ada tiga selain Pendiri grup Yang dari Tegal itu ya Yang katanya murid pertama si Bahar Ya Itu ada tiga selain dia Admin utamanya saya Orang Malaysia juga ada Ada Jadi kalau ada yang masuk grup itu Sejak dia masuk grup Gak pernah Memberikan uang Gak pernah berdonasi Itu Saya yang keluarkan dari grup Tik dari grup Kenapa? Gak ada gunanya untuk perjuangan Begitu jurusnya Saya orang ya Yang mengeluarkan Orang-orang yang tidak pernah Menyumbang disitu Ya Tapi atas perintah Bos besar dong Ya Dia Screenshot nomor-nomor Nomor ini Dichatin ke saya Keluarkan dari grup itu Gak pernah nyumbang Katanya Siap Gitu dong Saya cek satu persatu Ini ini Keluar 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 Begitu Kita butuh pejuang Yang benar Pecinta Yang benar-benar Membuktikan cintanya Jadi gak usah heran Kalian kalau Ada yang ngomong Nanti anda pulang Kalian gak ada artinya Di mata mereka Gak ada Gak ada Yang dibutuhkan itu Ini ya Kalau gak ada ini ya Ditendang dari grup Ditendang dari grup Itu masih mending Kita cuma grup whatsapp Kok gak ketemu orang ya langsung Ya gak Yang lebih menyakitkan itu Udah lah diundang Supaya datang Kesitu ceramah Cuma gara-gara Dua-tiga orang Yang ngomong Ditinggal Sekali lagi Ada yang ngomong Anda pulang Jadi Blah-blah-blah Anda pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian tuh gak ada artinya Yang ada artinya Uang kalian Masih gak paham Jadi buktikan cinta kalian Ini grupnya cinta Buktikan Kalau gak ada ini Berarti gak cinta Masalah adab Masalah adab Masalah adab juga gitu Adab Anda akan diketahkan beradab Kalau punya uang Wow Dibongkar Habis ya Jadi saudaraku Ada beberapa hal yang Baru saja kita dapat informasi Dari Bang Lubis 212 ya Ternyata Anda Semua tuh Muhyibin-Muhyibin Sadarlah Kalian tuh gak ada harganya Apa Yang menjadikan Anda berharga Duit Anda Katanya Bang Lubis Ya Jadi Sadarlah Untuk apa Kemudian Anda menjadi Muhyibin-Nya Habib Bahar Menjadi budaknya Dan itu dibongkar oleh Saudara Lubis 212 ini Saya percaya Kepada apa yang diomongkan Bang Lubis Ya Karena apa Karena Bang Lubis ini Adalah Ya Orang yang pernah Menjadi Muhyibin Ya Katakanlah Ring 1 Orang deketnya Bar Bin Semit Ya Tangan kanannya Bahkan Bahkan dia Bang Lubis Sering diminta Sering diminta Untuk berceramah Yang materi ceramahnya Tentu saja Mengagung-agungkan Habib Membahas tentang sedekah Kemuliaan sedekah Ketika bersedekah Kepada Habib Ba'alawi Yang paling aneh Dia ngaku cucu Nabi Tapi menerima sedekah Dawir sana sini Padahal Sudah menjelaskan Haram Atau tidak halal Seorang Juryah Nabi Menerima sedekah Infat Saudakoh Dari orang Selain Keturunan Nabi Nah ini Kira tidak ada persoalan Misalnya Mengelola Dana masyarakat Untuk membangun Pondok Pesantren Tapi harus Ya harus Benar-benar dilakukan Ya Harus benar-benar dilakukan Untuk kepentingan Masyarakat Jangan untuk Kepentingan pribadi Ya kan Nah ini ya Kita simak lagi Dari video Terkait Bahar Bin Semit Ya Saudaraku Mudah-mudahan Kalian masih Tetap bertahan Di channel kita Tetap setia Menemani kita Kita bongkar Berlaku Bahar Bin Semit Ini Luar biasa Nah ini ada Ini muridnya Bahar juga Ini kalau tidak salah Ya Nah ini ada Cerita tentang Tadi disebut Oknum Habib Bahlul Ya Berlaku Beliau Berlaku 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 Dalam Satu hari 70 kali Waktu saya masih Di Habib Bahar Habib Bahar Seringilah Belajar Sama satu Habib Sama Kukurannya Belajar Dengan 70 Iyai Satu Habib Walaupun Habibnya Jahlun Maksudnya Bodoh Kata Habib Bahar Itu Perbandingannya Amat 70 Iyai Alim Allah Baiklah Teman-teman Saya akan Membahas Malam ini Sibahar Orang bodoh Yang tidak tahu Kalau dirinya Bodoh Orang Tolol Yang tidak tahu Kalau dirinya Tolol Salah pun Tidak pernah Diakui Minta maaf pun Tidak mau Walaupun Salah Itu tandanya Orang sombong Dan juga Orang bodoh Dan malam ini Saya akan Membuktikan Kebodohannya Oke Semangat 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 Jadi Sibahar ini Dinobatkan Sebagai Ulama Sebagai Abuya Jadi Murid-murid Sibahar Manggil Sibahar Abuya Karena Sudah Ngarang Kitab Ngarang Cerita Ngarang Penembakan Pokoknya Tukang Ngarang Siapa Kalau tidak Ngakakak Jika Terungkap Fakta Yang seperti Ini Ini Bahar Kepalanya Berasap Mendengar Kritikan Dari Bang Lubis Dengan Bersama Tij Jadi Memang Kita Pertanyakan Pengakuan Muhyibin Bahwa Bahar itu Sebagai Seorang Ulama Bahkan Guru Gembul Sudah Ungkap Bahar Bin Semit Ini Tidak Layak Disebut Ulama Atau Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Ulama Banyak Yang Kita Bisa Ungkap Alasannya Kenapa Bahar Semit Menurut Istilah Guru Gembul Adalah Ulama Gadungan Memang Profesi Kalau itu Disebut Profesi Benar Itu adalah Pengabdian Kepada Profesi Ulamanya Itu Ulama Gadungan Untuk Menyerat Hukum Tidak ada Delik hukum Ulama Gadungan Tetapi Kalau Profesi Dokter Misalnya Gadungan Wah Itu Delik hukum Jelas Penjara Kalau kamu Jadi Dokter Gadungan Nah Ulama Gadungan Ini Belum Ada Delik Hukum Oleh Karena Itu Kelompok Nur Habib Itu Ya Saudara Aku Paling Berani Mengklaim Dirinya Sebagai Ulama Walaupun Belum Memenuhi Sarat Kalau Menurut Istilah TIC Ini Sebenarnya Orang Budo Ngaku Keturunan Nabi Supaya Disebut Ulama Dia Membuat Pondok Pesantren Dan Sebagainya Nah Ternyata Di dalam Pondok Pesantren Itu Ada Dugaan Bisnis Di Bisnis Jadi Disebut Oleh Bang Lubis 212 Ya Kita Lanjut Videonya Masya Allah Kita Ngarang Penembakan Pokoknya Tukang Ngarang Bahar Tukang Ngarang Cerita Namanya Bukan Orang Yang Ngarang Kitab Itu Namanya Penulis Dongeng Misalnya Kau Pengen Jadi Apa Terinspirasi Pengen Jadi Penulis Novel Kau Buat Novel Jadi Kau Sebagai Penulis Novel Ngarang Kau Disitu Nggak Apa-apa Tapi Kalau Sudah Ngarang Bawa-bawa Agama Itu Bahaya Bagaimana Kau Bisa Disebut Sebagai Abuya Sedangkan Watak Kau Kayak Buaya Bagaimana Dia Sudah Bisa Ngarang Kitab Bagaimana Dia Bisa Dikatakan Sebagai Orang Yang Alim Bagaimana Dia Bisa Dikatakan Sebagai Ulama Hadis Palsu Aja Kagak Kenal Dia Kemudian Cerita-cerita Dongeng Di kalangan Keluarga Besarnya Ada Seorang Habib Masya Allah Dari Usia 6 Tahun Sudah Berpuasa Puasanya 4 tahun Berturut-turut Sudara Bukanya Dengan 4 Kurma Doang Bukanya Sekali Setahun Dengan Satu Kurma Pak Enggak Mampus Kau Tidak Tahu Seorang Itu Mencapai Kualiannya Tidak Dengan Usia Seperti Itu Akhil Balik Aja Belum Bagaimana Dia Berpuasa Bahkan Belum Diwajibkan Atas Dia Apalagi Mendapatkan Sesuatu Yang Luar Biasa Kemudian Ada Lagi Cerita Cerita Halu Sekali Duduk 90 Ribu Kali Baca Yasin Duduknya Berapa Tahun Duduknya Berapa Bulan Oh Itu Mencapai Makam Kualian Kita Tidak Terlalu Buta Terhadap Kualian Kemahaman Tentang Kualian Seseorang Ya Walaupun Kita Bodoh Dalam hal Itu Kita Enggak Mungkin Menerima Begitu Aja Informasi Dari Seseorang Banyak Dan Oh Oh Terakhir Jadi Guru Terakhir Guru Guru Sablem Muridnya Gendeng Kemudian Ada lagi Muridnya Putar aja Videonya Kemudian Kita Ngakak bareng Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Fajihil Mugaddam Sayyidul Al-Imam Fajihil Mugaddam Di dalam manakib Secara hidup beliau diceritakan Ya, manakib adalah biografi Diceritakan biografinya Entah siapa yang cerita Entah dimana, ngarang mereka kebanyakan Biar terlihat hebat Wow Bahwa Al-Imam Fajihil Mugaddam Beliau adalah orang-orang yang besar Beliau adalah orang-orang yang hebat Bahkan diceritakan Beliau pernah mi'raj Saudara-saudara Beliau pernah mi'raj Saudara-saudara Beliau pernah menghadap Allah Kita lanjut Diceritakan Beliau pernah mi'raj Saudara-saudara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari tujuh puluh kali Ya Allah Dalam satu hari tujuh puluh kali Saudara Berarti Fajihil Mugaddam ini luar biasa sekali Lebih hebat daripada Rasulullah Beliau ini tujuh puluh kali sehari Bertemu Allah Saudara Sedangkan Nabi Musa dulu Yang ingin melihat Allah Tapi beliau tidak sanggup Dapat dari mana itu bahar Kau wajarkan nama murid kau Kesesatan seperti itu Tolong kiai-kiai Tolong ulama-ulama kami Orang-orang seperti ini ditertibkan Tolong MUI Ini ajaran sesat Mereka lebih menghebatkan Orang-orang yang mereka anggap Sebagai keluarga mereka Dibandingkan dengan Rasulullah Ya Allah Sehari tujuh puluh kali Menghadap Allah Siapa dia Maksum dia Lebih hebat daripada Rasulullah Tak heran kalau ajaran mereka memang seperti itu Lebih mengagung-agungkan dirinya Dibandingkan Rasulullah SAW Sementara mereka setiap hari Pansos ke Rasulullah SAW Cuma numpang bawa namanya Tapi menyebarkan ajaran yang tidak sesuai Dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Belum lagi Sibahar Ini muridnya nih Pasti ajaran Sibahar Karena muridnya Ayo Teman-teman tolong Kalau kalian kenal dengan MUI Kenal dengan ulama-ulama Tolong luruskan makhluk-makhluk seperti ini Ini ajaran alien Sudara Jangan sampai kita semua di Indonesia Akan menjadi monster Akan menjadi MUI Yang hanya bisa nganggup-nganggup doang Tolong Tolong Ditertibkan makhluk-makhluk seperti ini Agama kita ini agama yang logis Apa itu logis? Logis itu diterima oleh akal sehat Jangan menghalu Tapi dalam agama kita itu ada yang di luar Nalar Ada Dan juga dengan ilmu Bukan dengan halu Ya Dengan ilmu Coba lihat ceramah-ceramah mereka Pasti kerjanya banding-bandingin ulama Yang dari kalangan mereka lebih hebat Yang dari kalangan Mbak Alawi lebih hebat Kerjanya itu-itu aja Allah wabar Astagfirullahaladzim Ya Jadi Bang TJ udah Membongkar semuanya Saudaraku Ononum Habib Ba'lawi itu Gak layak disebut ulama Tidak memenuhi ya Kriteria Allah wabar Ya Jadi saudaraku memang tidak mudah Keluar dari doktrin yang sudah berabad-abad Tetapi Bukan berarti tidak bisa Sulit memang keluar dari doktrin yang sudah berabad-abad Ditanamkan di otak para muhibin Tetapi saya Yakin Ya Dengan edukasi tiap hari Sosialisasi tiap hari Maka ulama Dengan Kesadarannya bisa menyadarkan para muhibin Ya Seperti Gus Puat Peret Kiai Haji Madudin Usman Kiai Haji Nurhi Asalafi Haji Negara Kita berharap saudaraku Ya Mereka sadar Nah Sekarang ini Memang Apa ya Tidak mudah sekali lagi Karena para muhibin juga masih banyak Tetapi Sudah bertambah yang sadar ya Kita simak Bagaimana Ulasan dari Kiai Seorang Kiai ulama ya Seorang yang memang punya Otoritas Ilmu ya Yaitu Profesor ya Profesor Profesor Said Eh bukan Said Profesor Kures Ya sorry Salah-salah Sangat semangatnya saudaraku ya Mari kita simak nih Videonya Ya luar biasa ini Masya Allah Ini dulu sudah saya hukap Ini perlu untuk menyimbangi informasi ini Ada juga Ong Nung Mabib yang Punya ilmu yang mumpuni ya Ahli tafsir beliau ya Kasih mani Yang memiliki keturunan Garis keturunan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ramai jadi pusat perhatian netizen Bahkan ada yang juga jadi kontroversi Dan Pro kontra di mana-mana Soal Habib ini Atau orang yang Dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi Tapi memang Kedudukannya seperti apa Memang ya Ada orang-orang yang Punya garis keturunan langsung Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Eh Ada Bu Yahamka juga dulu pernah Bicara bahwa itu ada Di Indonesia ada Nah Sekarang begini Kita lihat Memang Ada Bangsa-bangsa Ada masyarakat Yang memberikan perhatian yang besar Menyangkut garis keturunan Kita berkata sekarang Ratu-ratu Inggris Itu ada garis keturunannya Nah Demikian juga halnya Dengan Nabi Itu ada Garis keturunannya Ya kan Hanya memang Ada beberapa istilah Ahlal baik Ada istilah Al-Qurba Kerabat Dan lain-lain sebagainya Tetapi secara umum Dapat dikatakan Bahwa Garis keturunan Yang dinamai garis keturunan Nabi itu Adalah Anak cucu beliau Melalui Sayyidah Fatimah Dan Alibnya Alib Ada orang yang Berkata Itu kan Dari Fatimah Mestinya kan Garis keturunan Dari Laki-laki Dijawab Begini Nabi Menjadikan itu Dari Fatimah Karena Nabi Isa pun Dinamai Putra Maryam Banyak itu Orang-orang Yahudi itu Tidak mengakui Orang Yahudi Kecuali Kalau dari Keturunan Wanita Bukan laki-laki Itu sebabnya Dia tidak akui Sebagai anak Keturunan Ibrahim Jadi ada Itu terpelihara Memang orang berkata Apa buktinya Bukti yang paling Konkret adalah Sejarah Dimana-mana ada Di Iran Itu bisa diketahui Ini orang garis keturunan Atau tidak Karena ada pakaiannya Serban hitam Nah Tetapi kita tidak ingin Menjadikan Garis keturunan ini Sebagai suatu Keistimewaan Yang Melebihi Kewajaran Allah berfirman Jangan saling iri Mengendaki Apa keistimewaan Orang itu Anda miliki pula Tetapi karena Dia keistimewaan Setiap keistimewaan Punya konsekuensi Punya kewajiban Kalau kewajiban itu Tidak terpenuhi Maka Garis keturunan Yang dimilikinya Tidak akan ada Artinya Nabi Nuh Punya anak Garis keturunannya ada Tapi Allah Menyatakan Dia punya pekerjaan Tidak diakui Dia oleh Tuhan Sebagai garis keturunannya Tuhan menjanjikan Wahai Nuh Saya akan selamatkan Kamu dan keluargamu Waktu anaknya Sudah tenggelam Wahai Tuhan Anakku dan keluargamu Bukan Jadi ada Konsekuensinya Dari sini kemudian Garis keturunan ini Terpelihara Yang mestinya Ikut terpelihara Sifat-sifat baik Kenapa garis keturunan itu Menjadi penting Karena Ada pengaruh Fisik dan pesisis Orang tua kepada anaknya Sebabnya ada buku Namanya Gile Between Heredity and Education Apa yang lebih berpengaruh Yang jelas Ada pengaruh Dari ayah, kakek dan sebagainya Sehingga ini ada keistimewaannya Ya kan Dari sini kemudian Ada orang-orang Termasuk di Indonesia ini Ada garis keturunannya Dan itu terpelihara Sampai sekarang Sampai sekarang terpelihara Ada kantor khusus yang ini Agama memang memerintahkan Untuk memelihara itu Oke Jadi Tapi konsekuensinya Apa sifat-sifatnya Sesuai dengan itu Mereka yang datang ke Indonesia ini Itu Umumnya datang dari Habdramod Kakeknya Sebelum sampai ke Habdramod Tadinya ada di Iraq Kemudian dia berhijrah dari Iraq Berhijrah dari Iraq Bukan untuk mencari nafkah ke Habdramod Karena dia kayak raya di Iraq Habdramod gersang Tapi dia datang Untuk Mengajarkan agama Ya jadi saudaraku Kalau kalian ingin Tahu video lengkapnya Silahkan kunjungi channelnya Mbak Naswa Siap ya Jadi intinya begini Terkait masalah nasab Itu sudah terbongkar Itu tidak terkonfirmasi secara ilmu Jadi Itu penting ya Tidak terkonfirmasi secara saintifik Tapi kalau masalah keilmuan Misalnya ada Unum Habib Yang punya keilmuan Punya otoritas keilmuan Seperti Profesor Kures Siap ya Tidak apa-apa Tetapi bukan berarti Kalau seseorang itu Mengaku keturunan Rasulullah Langsung kita percaya Kalau soal profesor Kures Siap Kita Acungi jempol Karena beliau tidak mau disebut Habib Jadi siapapun yang tidak ngaku-ngaku Keturunan Rasulullah Itu luar biasa bagus Karena Indonesia ini tidak penting Nasab itu Yang penting adalah ilmu Oleh karena itu kita bersaran Kepada Unum Ba'lawi Jangan ngaku-ngaku Sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Kalau kalian mau ngaku-ngaku Ya silahkan Di hati saja Kalau kamu publik Ya harus tunjukkan bukti Yaitu dengan Kemajuan ilmu pengetahuan Dan teknologi Apa itu tes DNA Begitu ya Saudaraku Saya kira Itu yang kita bisa sampaikan Saya saatnya membaca komentar Anda Ya dari Bang Usep Wahyudin Enak cari duit Menjadi Dari menjual agama Wah enak banget bang Pasti laris manis Apalagi di branding Produknya itu bisa menjamin Masuk surga Wah Dari bacak sayur Ya Itu hanya Framing Mbak Alawi Ya semua sama Dan tujuannya pun sama Ingin menjadikan kita Budak mereka Ya Semua Habaib sama Sama-sama bukan keturunan Rasulullah Ya saudara Jadi Subandi Terima kasih ya Kemudian Mohamed Mikdad Al-Bantani Terima kasih Di Manado Keluarga Habib Bahar Semid Ada beberapa Yang menjadi dosen Kami ya Keluarga Bahar Semid ya Namun Beli-beli tidak Habib Nah itu ya Jadi Itulah yang harus kita Berpikir Arif Kita hormati Semua bangsa Nusantara Warga negara Indonesia Tapi jangan sampai Ada di benak kita Di pikiran kita Di dalam keyakinan kita Kita menghormatinya Karena dasarnya dia sebagai Kecurunan Rasulullah Jangan Ya sebagai Sesama manusia Ya Sesama putra bangsa Anak bangsa Ya saudaraku Kemudian dari Insan Kamil Terima kasih Nabi Muhammad ya Maksudnya S.A.W. itu milik Seluruh umat Islam Yang ada di dunia Dan jika ada Yang ngaku-ngaku Curiat baginda Rasulullah S.A.W. Konsekensinya Ya harus tes DNA Karena Rasulullah S.A.W. Milik umat Islam Terima kasih Insan Kamil Udah hadir Saudara itu aja Yang bisa kita sampaikan Pada video kali ini ya Bagikan video ini Seluas-luasnya Kepada Sanak saudara Andai Tolan Semuanya Supaya Semakin luas Semakin banyak orang Yang tahu tentang Fenomena sosial Kemasyarakatan yang ada Yang ada di Nusantara Ada kelompok yang Ngaku-ngaku Keturunan Nabi Bahkan ada yang Ngaku cucu Nabi Tapi dia Nggak bisa Membuktikan Oke maka kita Ngikuti Apa yang disampaikan Oleh Ki Haji Madudin Usman Haram hukumnya Meyakini Bahlawi sebagai Keturunan Rasulullah Atau bahkan Cucu Nabi Muhammad Itu aja Salam persatuan Salam cinta damai Salam kerukunan Salam Pancasila Jaya Salam NKD Harga Mati Salam Unda-Unda Dasar 1945 Salam binika tunggalika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka